Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Jambi menargetkan 500 wajib pajak baru bidang air tanah tahun 2023 ini. Pemerintah Kota Jambi melalui Dana Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi menargetkan 500 wajib pajak baru bidang air tanah tahun 2023 ini. Angka ini meningkat 100% dari tahun sebelumnya sebesar 200 wajib pajak. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPPRD Kota Jambi Nela Ervina. Nela mengatakan realisasi pajak air tanah tahun 2022 memang tidak mencapai target. Air tanah tidak mencapai target karena sebenarnya yang mengeluarkan izin pajak itu ialah Pemprov. Tetapi itu untuk perusahaan besar dan untuk perusahaan kecil yang bukan skala rumah tangga sepertinya harus mengaktifkan dan mengumpulkan data lagi. Sementara itu, pajak air tanah tahun ini direncanakan bisa mengimpun minimal 500 wajib pajak baru yang artinya sudah mencari strategi dan inovasi terkait alat rekam yang bisa membantu perekaman. Seperti menggunakan alat water meter sehingga petugas tidak lagi keliling. Ini kejalanan sendiri keluar dari Kepala BPPRD Kota Jambi Nela Ervina. Itu harus melakukannya lebih kurangnya yang bisa terlalu banyak. Dan ini kecil air bang dari opesannya yang kezatannya berutamanya. Bahkan terlalu banyak? Air tanah itu terbatas sudah yang terlalu banyak. Kita kemarin yang kita kejar dulu ini adalah di penggunaan air tanah di ruku-ruku, terutama ruku-ruku yang dijadikan tempat komersial, seperti di sewa untuk penjualan warah wabah, kemudian untuk asrak, dan sebuah yang ditakir pada prinsipnya adalah penggunaan air tanah ini kita mencoba kebutuhan rumah tangga, kalau kebutuhan rumah tangga tidak dibagi-bagi. Kajian air tanah ini sebenarnya memang sebagaimana emangat dari kapiton ini harus menjemahkan otometer, karena otometer ini memang yang besar pembaca, kemarin kan air dari permukaan yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton!